KUWU PAMENGKANG KOSASI Sebanyak 12 perangkat desa sekecamatan mundu melakukan pencocokan batas desa yang digelar di desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cerbon. Pencocokan batas desa ini melibatkan seluruh kuhu yang ada di Kecamatan Mundu. Kuhu Pamengkang KOSASI mengatakan, dan pencocokan perbatasan desa ini dilakukan agar tidak ada selisih batas desa di satu kecamatan. Dari kasus yang ada, biasanya polomik perbatasan terjadi antara desa dengan batas kota Madia. Hal yang terjadi biasanya di satu rumah terjadi dua wilayah, sehingga harus ditegaskan wilayah mana yang lebih condong masuk ke satu bidang. Khusus untuk di wilayah Pamengkang, Kuhu mengaku untuk perbatasan dengan desa Setupatok, Banjarwangunan, hingga batas kota kondusif. Antara desa, antara kota, perbatasan. Biasanya yang bikin masalah itu misalkan ada rumah, dapurnya ke kota Madia, depannya ke kabupaten. Bukan benar, masih berjalan. Kota Madia masih belum ada berita acara tentang kota Madia, karena masih berjalan. Tapi untuk dengan tetangga desa, belajar bangunan, dengan Setupatok, kalau begitu. Sementara itu, para kuhu berharap, tidak hanya dibangun Tugu Perbatasan, namun juga bisa dibangun Gapura, untuk mempertegas batas desa yang dibiayai dari APBD. Wahi Wisana, Rsyu TV, Cirebon.